Ketua DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Arifin Abdul Majid resmi melantik pengurus DPC Abdesi Kabupaten Sorong periode 2023-2028. Pengurus DPC Abdesi Kabupaten Sorong diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah membangun Kabupaten Sorong yang maju, mandiri, dan sejahtera. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Abdesi Arifin Abdul Majid pada acara pelantikan Dewan Pengurus Cabang Abdesi Kabupaten Sorong yang berlangsung di Aula Pasca Sarjana Uni Muda pada Kamis 21 Desember 2023. Di awal sambutannya, Arifin Abdul Majid menyampaikan selamat kepada pengurus Abdesi DPC Kabupaten Sorong periode 2023-2028 yang baru dilantik. Selain mendorong adanya sinergitas dengan pemerintah daerah, Abdesi juga minta memaksimalkan potensi di kampungnya serta mampu mengatur irama politik yang terjadi pada pemilu 2024. Sebagai ujung tombak pemerintahan di Indonesia, Abdesi diharapkan benar-benar paham dan dapat memberikan data pembangunan yang benar, meliputi data kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan perekonomian di kampungnya. Ketua DPC Abdesi Kabupaten Sorong, Samsudin Namugur, mengatakan dirinya siap bersinergi dengan pemerintah daerah membangun Kabupaten Sorong yang maju, mandiri, dan sejahtera. Terbentuknya DPC Abdesi Kabupaten Sorong ini untuk bisa memberikan satu warna bagi kampung-kampung di Kabupaten Sorong dan progres pekerjaan lain sebagainya. Mungkin kekurangan SDM ada di kampung-kampung di kami, 227 kampung. Dengan adanya terbentuknya DPC Abdesi ini, ini akan membantu kami untuk ke depan peningkatan SDM dan kapasitas aparatur kampung perangkap desa dan kami juga Kepala Kampung untuk ke depan agar kami bisa menjadi desa yang mandiri, desa yang maju. Yang perlu kami harus laksanakan adalah peningkatan kapasitas perangkap kampung dari segi administrasi, manajemen, dan juga mungkin kami juga harus perlu evaluasi dan meningkatkan dan bahkan perkembangan untuk SDM Kepala Kampung yang ada di Kabupaten Sorong ini. Ini ke depan yang kami lihat memang ini yang sangat kursial dan sangat dibutuhkan oleh kami kampung, 227 kampung di Kabupaten ini. Menurut Samsudin, kehadiran DPC Abdesi Kabupaten Sorong dapat memberikan warna bagi 227 kampung yang ada di Kabupaten Sorong. Kehadiran DPC Abdesi Kabupaten Sorong diharapkan dapat memberikan pembinaan terhadap desa, pemberdayaan masyarakat, pendampingan hukum, serta penertiban administrasi dan pelayanan publik.